dan tentu kita akan mengakukan adaptasi terhadap Jorja itu dan kita sudah mulai latihan persis seperti kick-off yang akan kita lakukan di jam 4 nanti mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia Alhamdulillah kabar baik semuanya terbongkar sudah Indra Syafi malah bocorkan situasi terkini timnas Indonesia Elkan Bagot harus lihat video ini pelatih tim U22 Indonesia Indra Syafi menyatakan bahwa Garuda Nusantara optimistis kembali meraih 3 poin pada laga kedua grup AC Games 2023 kontra Myanmar Garuda Nusantara akan menghadapi Myanmar di Stadion Nasional Olimpiade Phnom Penh, Kamboja Kamis sore hari ini 4 Mei 2023 ini merupakan laga kedua untuk Indonesia dan Myanmar pada pertandingan pertama Indonesia meraih kemenangan 3-0 atas Filipina sedangkan Myanmar menang tipis 1-0 kontra Timor Leste Indra Syafi menjelaskan bahwa anak asuhnya dalam kondisi oke dan tidak ada masalah tambahan 3 poin dari Myanmar akan memperbesar peluang Garuda Muda lolos ke babak semifinal Alhamdulillah kita punya waktu recovery 4 hari untuk persiapan yang maksimal dan Alhamdulillah hari ini adalah hari terakhir persiapan kita untuk menghadapi Myanmar kemarin kita sudah sempat nonton langsung Myanmar dan sudah tahu kualitas mereka kata Indra Syafi jadi fokus kita per pertandingan dari awal saya sudah beritahu bahwa kita fokus dari pertandingan ke pertandingan yang jelas di pertandingan pertama kita selesaikan dengan baik besok juga kita pingin dengan hasil positif tambahnya juru taktik asal Sumatera Barat itu optimistis target mengalahkan Myanmar bisa tercapai sebab kondisi riski Rido dan kawan-kawan sangat baik seperti yang dilihat dari latihan terakhir kita tidak ada yang cedera dan dalam kondisi fit semua kami berharap pemain tetap fokus kerja keras dan disiplin tutur pelatih yang pernah menangani tim U19 Indonesia tersebut jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk wajib hukumnya memenangkan pertandingan kali ini Terima kasih telah menonton